Hubungan Israel dan Amerika Serikat memanas di awal tahun gara-gara usulan pejabat Zionis. Awalnya, Menteri Keuangan Israel, Basilis Mothrich, mendesak warga Palestina yang tinggal di Gaza untuk pindah. Namun, Amerika Serikat tak setuju dengan gagasan Israel karena menganggap Gaza adalah milik Palestina. Menteri Keamanan Nasional, Israel Ben Gavir, menyayangkan sikap Amerika Serikat baru-baru ini. Menurutnya, Washington adalah teman baik Tel Aviv yang seharusnya mendukung setiap keputusan yang diambil. Namun, apa yang disampaikan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat benar-benar diluar dugaan. Ben Gavir menjelaskan bahwa kepergian warga Palestina dari Gaza juga demi kebaikan Israel. Menurutnya, warga Israel dapat kembali ke rumah dengan aman tanpa tekanan dari siapapun. Selama ini, jutaan warga Palestina di Gaza menjadi ancaman bagi Israel karena berada di bawah kekuasaan Hamas. Sebelumnya, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengecam rencana Israel mengusir warga Palestina dari Gaza. Washington menilai tanah Gaza akan tetap menjadi milik Palestina sampai kapanpun. Jika Israel mengusir paksa, maka tindakan itu dianggap sebagai kejahatan perang. Hubungan Israel dan Amerika Serikat memanas di awal tahun gara-gara usulan pejabat Zionis. Awalnya, Menteri Keuangan Israel Basil Esmotrich mendesak warga Palestina yang tinggal di Gaza untuk pindah. Namun, Amerika Serikat tak setuju dengan gagasan Israel karena menganggap Gaza adalah milik Palestina. Menteri Keamanan Nasional Israel Ben Gavir menyayangkan sikap Amerika Serikat baru-baru ini. Menurutnya, Washington adalah teman baik Tel Aviv yang seharusnya mendukung setiap keputusan yang diambil. Namun, apa yang disampaikan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat benar-benar diluar dugaan. Ben Gavir menjelaskan bahwa kepergian warga Palestina dari Gaza juga demi kebaikan Israel. Menurutnya, warga Israel dapat kembali ke rumah dengan aman tanpa tekanan dari siapapun. Selama ini, jutaan warga Palestina di Gaza menjadi ancaman bagi Israel karena berada di bawah kekuasaan Hamas. Sebelumnya, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengecam rencana Israel mengusir warga Palestina dari Gaza. Washington menilai tanah Gaza akan tetap menjadi milik Palestina sampai kapanpun. Jika Israel mengusir paksa, maka tindakan itu dianggap sebagai kejahatan perang.